Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Partai Bulan Bintang selama ini dikenal oleh sekenap lapisan masyarakat sebagai partai yang moderat dan mengedepankan nilai-nilai dalam memperjuangkan cita-citanya Selama 5 tahun partai ini berdiri partai telah berkiprah dalam memperjuangkan sekenap aspirasi rakyat baik melalui badan-badan perwakilan di pusat maupun di daerah-daerah maupun melalui pemerintahan baik di pusat maupun pemerintah daerah Apa yang kami perjuangkan selama ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan menjadi kenyataan oleh karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara kita adalah persoalan-persoalan yang rumit dan pelik yang memerlukan kesabaran, kerja keras dan kehati-hatian bagi kita dalam memecahkannya PBB mengedepankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa serta mengedepankan asas keadilan yang harus ditegakkan dalam membangun kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara Apa yang kami cita-citakan dalam pemilu sekarang ini adalah terciptanya satu pemerintahan yang bersih dan beribawa bebas dari KKN dan upaya kita dalam membangun ekonomi memberantas kemiskinan dengan cara memperkuat struktur ekonomi bangsa kita memperluas lapangan kerja yang sesuai-seluasnya ke tengah-tengah masyarakat sehingga kita dapat mengatasi persoalan pengangguran yang merupakan satu persoalan yang esensial yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat kita Partai juga memfokuskan perhatiannya untuk membangun bidang pertanian yang kita sadari bersama bahwa pertanian merupakan tempat menggantungkan nasib bagi sebagian besar rakyat kita dan karena itulah dengan membangun satu sistem pertanian yang adil dan mampu untuk memperbaiki nasib seluruh rakyat terutama para petani, nelayan, buruh kecil maka kita sekaligus berupaya untuk memajukan bangsa dan negara kita Partai juga berupaya untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang adil dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi segenap lapisan masyarakat untuk menempuh jalur pendidikan Sedapat-dapatnya kami akan memperjuangkan setidak-tidaknya seluruh jenjang pendidikan dapat dilaksanakan secara cuma-cuma namun pada tahap-tahap awal paling tidak pada tahap pendidikan dasar dan menengah maka pendidikan dapat dilakukan secara gratis sehingga segenap lapisan masyarakat dapat menikmatinya kami berkeyakinan bahwa hanya dengan pendidikanlah kita akan mampu untuk membangun hari depan bangsa yang lebih baik Sedara-sedara sebangsa dan setelah akhir Partai Bulan Bintang juga berjuang untuk membangun satu sistem hukum nasional yang berkeadilan yang memberikan perlindungan bagi setiap orang tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya kita juga menyadari bahwa masyarakat kita memiliki berbagai subsistem hukum seperti hukum Islam hukum adat dan hukum yang kita warisi dari zaman kolonial dahulu yang telah dapat diterima oleh masyarakat serta juga konvensi kovisi internasional yang berlaku selama ini dan semuanya itu kita jadikan sebagai bahan dalam menyusun hukum nasional kita yang baru di tengah-tengah kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sangat sulit bagi kita kalau kita tidak memiliki satu sistem hukum yang kuat tapi tidak semata-mata berkaitan dengan aturan-aturan hukum tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita mematuhi hukum dan melaksanakannya di tengah-tengah masyarakat kami berkeyakinan bahwa Partai Bulan Bintang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi segedap masyarakat di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, politik yang berupaya untuk membangun satu kehidupan masyarakat yang terbaik